Tugasku menemanimu Wang Dong Er melepaskan Tiga formasi heksagram Di belakangnya Dan cahaya Dewi kupu-kupu menghujani Lawan-lawannya Dalam hal posisi dan kultivasi Menekan Xiao Xiao adalah keputusan terbaik Yang bisa dilakukan oleh sekti tubuh Dan itulah yang mereka lakukan namun Tiga formasi heksagram yang dilepaskan Wang Dong Er diposisikan Di sekitar Xiao Xiao Dan tiga lingkaran membentuk Busur dengannya di tengah Pemuda yang dipanggil Gutong dari sekitar tubuh tiba-tiba Berbalik dan menatap Wang Dong Er Dua sinar putih cemerlang Meledak dari matanya ketika Cincin jiwanya yang pertama Kedua, ketiga, dan keempat Semuanya menyala pada saat yang bersamaan Laser putih segera beralih Warna dari merah ke oranya Kuning, hijau Biru dan kemudian ungu Setelah mereka meninggalkan matanya Dua mata perak putih Muncul di belakang punggungnya Ini adalah individu lain dengan jiwa tubuh Yang telah melalui kebangkitan Kedua pada tingkat perak Pada saat ini Ada tiga orang dari tujuh anggota tim sekte tubuh Yang telah menunjukkan kebangkitan kedua perak Itu adalah long outian Wena dan kutong Dan jiwa tubuh Wena adalah otaknya Dan tidak ada pertanyaan bahwa kebangkitan keduanya juga pasti Di peringkat perak Tiga kebangkitan perak Para elit generasi muda sekte tubuh semuanya berkumpul Di tempat ini Ekspresi Wang Dong berubah sedikit ketika dua sinar yang kuat datang langsung untuknya Meskipun lawannya hanya memiliki lima cincin jiwa Setelah ini Tidak mudah untuk diatasi Cincin jiwa kelima Wang Dong berkilau dan tubuhnya menjadi sangat transparan Kepemilikan Dewi Cahaya dirilis Api keemasan dan menyilaukan bersinar di kedua tangannya Saat dia mendorong keluar Ledakan bergema Cahaya berdesir ke segala arah Saat Wang Dong Er langsung terlempar ke belakang secara horizontal Meskipun dia terbang ke atas Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya tujuh warna Dan alat jiwa tipe terbangnya pada saat yang bersamaan Sepertinya kekuatan jiwanya telah sepenuhnya terungkap Untungnya Domen suanmu telah selesai Cahaya hitam melonjak saat tubuh Wang Dong Er menghilang di antara gelombang hitam Ini adalah kekuatan domain dan Orang yang melepaskan domain ini Adalah diktator dari semua hal di dalamnya Pertempuran di sisi lain juga telah mencapai klimaksnya Long Otean sekali lagi memaksa jalan keluar dari domain suanmu Dan ingin menggunakan transformasi langit dan bumi sekali lagi Namun Susansi muncul di langit dan dengan paksa memblokir serangannya Dengan prises wanhu Menahannya ke titik dimana Long Otean tidak bisa menembus sama sekali Bebe bergegas ke sisi Shao Shao dan dengan bantuan Hexagram Wang Dong Er dia memblokir serangan lawan mereka Mata teror yang hece atau telah atur Di langit juga lengkap pada saat ini Dia beralih ke meriam petir raksasanya dan melepaskan satu tembakan ke belakang Shao Shao untuk memberi Bebe beberapa waktu Di sisi sekte tubuh Dua sayap besar membentang dari punggung Chen Yu Jiwa bela dirinya sebenarnya adalah sayap Itu adalah sesuatu yang seharusnya Tidak terlihat pada tubuh manusia Sayap Chen Yu mengepak saat ia melonjak ke langit Dengan paksa memukul mundur gelombang hitam domain suanmu Saat ia menerjang ke satu sisi Dia kemudian menebas dengan sayapnya Seolah-olah mereka adalah dua kapak raksasa Wang Dong Er muncul kembali di dalam domain suanmu Menyerang dengan sayapnya pada saat yang sama Dan bertabrakan dengan Chen Yu Chen Yu juga seorang kaisar jiwa dan sayap mereka berselisih lagi dan lagi jelas Bahwa Chen Yu telah menemukan posisi Wang Dong Er dengan bantuan Wena Sekte tubuh memiliki satu orang lebih sedikit Tetapi hanya Long Ao Tian dan Wang Yan Feng Yang mengeluarkan kekuatan jiwa di antara enam anggota tim yang tersisa Long Ao Tian luar biasa kuat Jadi apapun yang dilakukan Tidak terlalu berpengaruh padanya Terhadap tim sekte tang Yu Hao tampaknya telah mengkonsumsi terlalu banyak Benteng penjelajahan segala medannya menembak histeris Tetapi dia berhenti menggunakan kemampuannya sendiri Wang Dong Er mundur sedia bertarung dan Mendekat ke Yu Hao Pertempuran telah berkembang ke titik Dimana sepertinya Kedua tim tidak lagi bekerja sama satu sama lain Ini karena kemampuan individu mereka terlalu kuat Ini juga terjadi karena kedua tim berusaha memutuskan kerja tim Dan bekerja sama satu sama lain Namun sekte tang tampaknya telah ditekan dalam setiap pertempuran individu atau kelompok yang terjadi Di beberapa tempat berbeda sekaligus Mereka tampaknya seperti berada dalam situasi yang mengerikan Dan bahkan Dou Lo yang tidak bisa dipecahkan Tidak yakin pihak mana yang lebih unggul saat ini Ada ledakan dampak dan cairan merah menyembur dari mulut Susansi Saat dia dikirim meluncur ke udara Masih ada jarak antara dia dan kekuatan Long Aotian Dan dia juga harus mempertahankan domain Suan punya Untuk mengendalikan lawan-lawannya yang lain Meskipun Susansi memiliki deteksi spiritual Yu Hao untuk memperingatkannya Long Aotian akhirnya menemukan dan lukainya Dengan kekuatan kasar murni Long Aotian juga tidak dalam kondisi yang baik Wajahnya tampak sedikit pucat Dan nafasnya jelas lebih berat Dan lebih tebal dari sebelumnya Citra yang dia derita Dari undangan Yama telah mempengaruhi dirinya Sementara kekuatan jiwanya dikonsumsi terus menerus Kekuatannya saat ini jauh dari kondisi puncaknya Long Aotian berbalik Ketika dia menjatuhkan Susansi Menyakiti Susansi seperti itu Sudah cukup baginya dan Long Aotian tidak harus mengejar lawannya Dan menghancurkannya sepenuhnya Perisai penyusuan Wu Susansi telah membawa banyak masalah dan Jika dia benar-benar ingin mengalahkan Susansi Untuk selamanya Di dalam domain Suan punya Dia harus meluangkan waktu dan energi Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya Long Aotian tahu bahwa dia harus memilih Anggota tim Sekte Tang satu persatu Jika Sekte Iblis Salju ingin memenangkan pertarungan ini Long Aotian Memilih Heja itu sebagai targetnya Karena dia adalah satu-satunya istri jiwa murni dalam pertarungan ini dan Juga karena Long Aotian tidak jauh dari posisinya Dia menerkam ke arah Heja itu dalam sekejap Heja itu tersenyum ketika dia melihat Long Aotian berlari ke arahnya Heja itu adalah yang paling sederhana Di antara tujuh monster strike Dia tidak banyak bertarung di putaran turnamen sebelumnya Dan satu-satunya yang telah dilakukannya Yang menarik perhatian penonton adalah mata terornya Dan tidak banyak orang yang memperhatikan bahwa dia Sebenarnya adalah seorang kaisar jiwa enam cincin Long Aotian memilihnya sebagai kesempatan terbaik Untuk menembus Sekte Tang Karena dia menganggap Heja itu mungkin yang paling mudah untuk dilumpuhkan Dan juga karena mata terornya di langit Akan segera meletus Wen A memberi isyak kepada Long Aotian dan Long Aotian Tidak ingin memberinya kesempatan itu Seluruh tubuh Long Aotian berkilau dengan cahaya terang Saat dia mengangkat kapak emas kegelapan Yang sangat tinggi ke langit Saat dia menyerbu ke depan Melepaskan tebasan dewa mengamuknya Long Aotian Tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lain untuk meningkatkan kekuatannya Menghemat energi Tetapi dia memasuki Kondisi persatuan surga dan manusia sekali lagi Long Aotian selalu memandang rendah insurut jiwa Dari sudut pandangnya Insurut jiwa mengandalkan banyak trik dan jalan pintas yang berbeda untuk meningkatkan kultivasi mereka Jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya yang ia peroleh dari kerja keras murni Heja itu benar-benar tertawa ketika dia melihat Long Aotian merekam ke arahnya Dia mengangkat tangannya dan Serutu emas pucat muncul di mulutnya ketika cincin jiwa kelimanya menyala Tebasan dewa mengamuk yang ganas Dari Long Aotian tiba Lapisan cahaya putih bersinar Di tubuh Heja itu adalah pelindung jiwa kelas enamnya dan Cahaya merah menyala Di dadanya saat yang bersamaan Sebuah laras meriam Dengan mulut berdiameter setengah kaki terbuka Dari baju besi Di area dadanya Ledakan bergema Serangan Long Aotian menakutkan dan kuat Dan pelindung jiwa kelas enam meledak berkeping-keping Heja itu hanya berhasil memperlambat kapak besar Long Aotian Heja itu mengisap cerutu emas pucatnya dengan galak di saat berikutnya Sebuah penghalang emas mekar Dari tubuhnya dan dengan paksa mengusir tebasan dewa mengamuk dari Long Aotian Semua orang bisa melihat cerutu emas di mulutnya terbakar dengan cepat Ketika penghalang cahaya keemasannya dipukul Ini apakah itu? Keterampilan jiwa? Ya, itu adalah keterampilan jiwa kelima Heja itu Cerutu emas penghalang tak terkalahkan Cerutu adalah jiwa bela dari tipe pelengkap Dan bahkan teman-temannya pun tidak mau menggunakannya Tetapi semuanya berubah ketika keterampilan jiwa kelimanya muncul Eksistensi cerutu emas penghalang tak terkalahkan ini terlalu berharga Untuk emas jiwa tipe makanan Sekretang telah menyimpan rahasia ini sampai sekarang Ekspresi Long Aotian membeku ketika kapaknya memantul ke belakang Dan dia melihat bola cahaya merah yang berbahaya meletus Kedepannya berasa berikutnya Cahaya merah ini menelan seluruh tubuhnya Dalam sekejap Long Aotian baru saja melepaskan keterampilan jiwa yang kuat Dan dia tidak bisa berjuang keluar karena seluruh tubuhnya tertelan Dalam bola cahaya merah ini Singzan, Doulo yang tidak bisa dipecahkan Yang juga seorang institusi jiwa kelas 9 berseru Cahaya pengikat kelas 7 Singzan merasakan keheranan Yang belum pernah terjadi sebelumnya Setelah melihat bola merah ini Dia sudah terpesona oleh kedua tim Tetapi kekagumannya berasal dari seberapa kuat jiwa bela dari mereka Cahaya pengikat dari dada heca itu pada saat ini mengguncangnya Sampai ke inti Selain fakta bahwa cahaya pengikat ini adalah alat jiwa kelas 7 Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki kekaisaran riu Sangat rumit untuk membuatnya Dan alat jiwa ini memiliki kriteria yang sangat tinggi Untuk bahan dan sumber dayanya Yaitu bisa menggunakan cahaya pengikat Dan ini berarti bahwa Sekdetang telah menguasai teknik dan teknologi ini Ini mengejutkan Doulo yang tidak bisa dipecahkan Singzan Cahaya yang mengikat akan menembak dan Target akan ditangkap setelah dipukul Target akan ditekan Dan ditahan oleh kekuatan jiwa yang sangat besar Kekuatannya cukup untuk sementara mengunci kemampuan Doulo jiwa 8 cincin Cahaya pengikat dapat dianggap sebagai favorit diantara alat-alat jiwa tipe kontrol Yang digunakan oleh para master jiwa tingkat tinggi Satu perubahan kecil dapat mempengaruhi seluruh situasi Seluruh medan perang segera berubah Setelah heca itu melepaskan cahaya pengikatnya 7 monster trik Tiba-tiba berkobar sebagai sebuah tim Yu Hao tidak melakukan banyak hal selama ini Tetapi sekarang dia tiba-tiba melesat keluar dari benteng penjelajahan segala medannya Susan C telah memuntahkan cairan merah dari serangan Long Outian sebelum ini Dan kini ia melompat tinggi ke udara Pemindahan dunia bawahnya yang serius dirilis Cahaya hitam melonjak ketika Susan C dan Wang Dong Er tiba-tiba bertukar tempat Dan Wang Dong Er sekarang di depan Yu Hao Wang Dong Er sudah siap Dan dia mengeluarkan tangannya dan membawa Yu Hao kepelukannya Yu Hao berada di satu sisi ketika matanya bersinar Dengan cahaya keemasan pucat Wang Dong Er ada di sisi lain dan Sayapnya yang cerah membentang di belakang punggungnya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya Dewi kupu-kupu cahaya Golden Root dirilis Menyerang langsung Long Outian yang terikat Selamatkan Long Outian Putri Wena berteriak Dia tidak tahu apa yang mencoba Dilakukan oleh Yu Hao dan Wang Dong Er Tetapi Yu Hao akhirnya meledak setelah menahan diri untuk waktu yang lama Jelas bahwa serangan gabungan mereka tidak akan lemah Namun Yu Hao dan Wang Dong Er Bukan satu-satunya dari tujuh mususrik yang bereaksi Perisai Suan Wu Susansi berkobar dengan cahaya hitam Setelah berganti posisi dengan Wang Dong Er Dan beberapa perisai yang berkilau dengan cahaya hitam Mengelilingi Chen Yu yang bersayap dan menguncinya Susansi menarik domain Suan Wu-nya Saat ia melepaskan formasi perisai Suan Wu-nya Saat wilayah kekuasaannya menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa Susansi telah terluka selama upayanya untuk memblokir Long Outian sebelum ini Tetapi masih sangat mustahil bagi Chen Yu untuk mengatasi budidaya Susansi Dan membebaskan diri dari barikade untuk membantu Long Outian Bebe meledak pada saat yang bersamaan Raungan naga yang panjang dan berlarut-larut bergema di seluruh arena Saat seluruh tubuh Bebe tampak berkembang Batir ungu kebiruan segera mulai terganti Dengan cahaya emas menyelaukan terpancar darinya Dan sisik naga emas menutupi seluruh tubuhnya Tubuh Bebe bergetar hebat Ketika seberkas petir keemasan yang kuat meledak bebas di tubuhnya Dan berubah menjadi jaring petir yang sangat besar Bebe menggunakan penangkal petir ini untuk menghentikan Wang Yan Feng Yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Long Outian Tepat di jalurnya Bebe juga melepaskan kepala naga emasnya Dan satu kepalan Pada saat yang sama Ia menghancurkan sinar yang masuk dari mata gutong Kuali Shao-Shao terbelah menjadi tiga sekali lagi Dan jatuh ke tanah Gempak kuali dirilis lagi Ia bekerja sama dengan Bebe mengunci dua anggota tim sekte tubuh lainnya Serangan Bebe yang intens sangat menekan mereka Sehingga mereka tidak bisa melepaskan kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka Yang merupakan teknik terkuat sekte tubuh Chiang Nanan Menyala pada saat yang sama Ia melepaskan keterampilan jiwanya yang ketiga Teleportasi instan Dan keterampilan jiwa keempatnya Tubuh emas tak terkalahkannya Pada saat yang sama Ia membuatnya muncul di belakang yang yisi Dalam sekejap Chiang Nanan melingkarkan kakinya di pinggang jiang yisi Dan cincin jiwa kelimanya bersinar Kunci tulang lunak dirilis Tiga keterampilan jiwa dikeluarkan satu demi satu Dan Chiang Nanan melumpuhkan jiang yisi dalam sekejap mata Ala jiwa heca itu menghujani wena seperti hujan meteor Memaksanya untuk menggunakan perisai pelindungnya Karena teman-temannya tidak ada untuk membelanya Hanya diperlukan beberapa detik agar seluruh situasi berubah Setiap anggota dari segitu berditekan dan tertahan dalam sekejap Bagaimana ini mungkin? Emosi dan ketidakpercayaan muncul di hati wena Tidak mungkin dia bisa percaya atau menerima bahwa Dapat mencapai pemahaman diam-diam Dan kemistri tiba-tiba dari betapa kacaunya hal-hal sebelumnya Mereka sama sekali tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum semuanya terjadi Jadi bagaimana mereka semua bisa menyalah pada saat yang sama Dan bagaimana mereka bisa memilih target yang berbeda Selanjutnya, gerakan mereka terhubung satu sama lain dengan sangat mulus Sehingga hampir tidak ada celah atau kelemahan Apa kekuatan terbesar tujuh masusrik dalam pertarungan tim? Sebaliknya, apa kekuatan tempur inti mereka? Mengapa mereka memilih untuk masuk ke babak tim meskipun? Mereka tahu bahwa setiap anggota sekret tubuh sangatlah kuat Kekuatan bertarung inti, tujuh masusrik Bukanlah naga suci emas bebe atau domain suan khusus shansi Demikian pula, itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Yu Hao dan Wang Dong Er Namun itu adalah deteksi spiritual yang tidak terlihat Dan tidak berwujud Yang dibagikan ke semua orang selama pertempuran tim dan Dengan deteksi spiritual inilah Setiap orang dapat mencapai kemistri yang menakutkan Ini adalah kekuatan terkuat dari mereka Dan itu memberi mereka keberanian untuk menantang lawannya lebih kuat Dalam pertempuran tim Yu Hao telah merencanakan dan menciptakan setiap taktik dan gerakan tunggal Mulai dari saat mereka kelihatannya tidak memiliki kinerja tim Dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan Setiap mereka semua berkobar pada saat yang sama Dia hanya memiliki satu tujuan sejati Dia ingin mengalahkan anggota terkuat sekte tubuh Itu adalah Long Outian Tidak peduli seberapa banyak kemampuan tersembunyi Yang dimiliki Putri Wena Dan apakah dia inti timnya atau tidak Kecatapannya secara keseluruhan masih jauh berbeda dari kemampuan Long Outian Hasil paling penting yang ingin dicapai oleh Yu Hao Dengan mengalahkan Long Outian tidak hanya untuk melemahkan kekuatan keseluruhan sekte tubuh Dia juga ingin menyerang kepercayaan diri mereka Semua ketenangan sebelumnya adalah agar mereka dapat meletus saat ini Setiap yang dilewati Golden Road berubah menjadi berwarna keemasan Long Outian Masih berjuang sekuat tenaga di dalam cahaya pengikat merah yang menahannya Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah Dan dia melepaskan teknik terkuatnya Wujud roh pelindungnya Dalam upaya untuk membebaskan diri Dari borgol cahaya pengikat Tapi cahaya pengikat kelas tujuh ini terlalu kuat Klaim bahwa itu untuk sementara waktu dapat membatasi kemampuan dolu jiwa bukan hanyalah mitos Meskipun Long Outian telah melepaskan wujud roh pelindungnya Dan seluruh tubuhnya menjadi pijar Dia hanya bisa menonton ketika ikatan Di sekelilingnya perlahan rusak namun Sinar multi warna sudah tiba di depannya Sinar ini melewatinya dalam sekejap mata Tetapi ketika semua orang dari sekte tubuh Percaya bahwa tangan ini difokuskan pada Long Outian Sinar itu langsung memanjang dan hampir membagi panggung kompetisi menjadi dua Jiang Nanan masih membuat Jiang Yixi tidak bisa bergerak Dan menghilang dengan cepat melalui teleportasi Jiang Yixi bahkan tidak bisa bereaksi saat dia ditelan oleh sinar cahaya golden road Keterampilan fusi jiwa bela dari pertama Yu Hao dan Wang Dong Er Kini dipamerkan cahaya pengikat yang menahan Long Outian akhirnya pecah Tetapi dia telah berubah menjadi patung emas Dia bukan satu-satunya Jiang Yixi juga menjadi patung emas Setelah dia dipukul oleh golden road Long Outian sangat kuat tetapi Yu Hao dan Wang Dong Er Sama-sama memiliki jiwa bela dari kembar Satu adalah kaisar jiwa dan lainnya adalah raja jiwa Bagaimana bisa? Upaya gabungan mereka Keterampilan fusi jiwa bela dari mereka tidak kuat Mereka bahkan telah bekerja sama untuk mengalahkan Sagi jiwa perkasa terbaik sebelumnya Mata vertikal tiga warna raksasa itu berubah menjadi bola tiga warna Dan suhu udara turun Drastis pada saat berikutnya Dan cahaya hitam dan putih terjalin saat tekanan mengerikan dilepaskan Es dan salju menyapu ketika palu hitam muncul dengan es pemungkas transparan di permukaannya Badai salju besar segera menyerbulong Outian Dan suhu rendah yang membekukan menciptakan lapisan transparan es di tubuhnya yang sudah menjadi patung es Seekor raksasa yang terbentuk dari embun beku dan salju mencengkram palu yang menakutkan Dan sepertinya itu akan merobek dunia menjadi berkeping-keping saat jatuh dari langit Palu Kaisar Surugawi Kini dirilis Cahaya pengikat Golden Road dan palu Kaisar Surugawi adalah tiga keterampilan tinggi yang telah dipersiapkan oleh Yu Hao untuk mengakhiri Long Outian Yu Hao mungkin tidak bisa mengalahkan Long Outian Bahkan jika tubuhnya sepenuhnya pulih Namun Yu Hao dan Wang Dong Er Melawan Long Outian dalam situasi satu lawan dua Berarti Long Outian tidak memiliki kesempatan sama sekali Kekuatan jiwa Yu Hao sedang dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan Tetapi Wang Dong Er adalah pengendali utamanya sekarang Dan itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka untuk melepaskan dua keterampilan fusi jiwa Beladiri pada saat yang bersamaan Long Outian telah dieliminasi Wena berteriak dan suara yang terdengar menusuk dan melengking Seruannya diarahkan pada doulo yang tidak bisa dipecahkan zengsan Dia tahu bahwa Long Outian yang jiwa Beladirnya dilucuti dari tubuhnya Benar-benar tidak dapat menahan serangan ini Tetapi doulo zengsan tampaknya setengah lebih lambat dan dia Satu langkah terlalu lambat untuk menyelamatkan Long Outian Ceritaan tajam terdengar dari mulut Wena Dan cincin jiwa di tubuhnya tiba-tiba berubah pada saat ini Dua cincin jiwa kuning, dua ungu, dan satu hitam tiba-tiba menjadi enam cincin jiwa hitam yang identik Ketika cincin jiwa barunya yang keempat berkilau dengan cahaya hitam Semua orang bisa melihat gelombang memutar dari tubuhnya Di tengah teriakannya yang menusuk telinga Bola cahaya perak putih berkedip di belakangnya Yang tampaknya berdiri dari gulungan dan lipatan yang tak ditung jumlahnya Itu adalah bentuk otak Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya Ratapan Bansi Ini adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang menyatukan energi spiritual dan sonic secara bersamaan Dan itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun Wena, dia segera melepaskan kemampuan kuat yang paling mungkin untuk menyelamatkan Long Outian Dan dia benar-benar tidak bisa menahan menyembunyikan cincin jiwanya Dari jiwa bela dirinya yang kedua Semua orang bisa tahu dari jiwa bela diri keduanya bahwa dia memiliki setiap cincin jiwa Di jiwa bela diri keduanya adalah 10.000 tahun Ratapan Bansi menghentikan palu kaisar surgawi Yu Hao dan Wang Dong Er Setiap orang yang saat ini terkunci dalam pertempuran dipengaruhi oleh gelombang memutar ketika mereka berisir keluar Setiap orang secara tidak sadar menutup telinga mereka ketika pikiran mereka sementara keluar Disertai dengan kelemahan sesaat di tubuh mereka Xiao Xiao hanya memiliki 5 cincin jiwa dan dia mulai berdarah dari hidungnya Jiang Nanan hendak menyerang Jiang Ying Xi Setelah diserang oleh Goldenrod namun dia mengerang dan hidungnya mulai berdarah juga Sang disayangkan bahwa keterampilan yang berkasa ini Yang memiliki efek ajaib pada semua orang tidak dapat melakukan apa-apa ketika melawan palu kaisar surgawi Itu tidak bisa mengguncang palu sama sekali Yu Hao juga seorang masjiwa tipe spiritual dan tipe kontrol Mata rohnya hanya memiliki 5 cincin jiwa tetapi Cincin jiwa macam apa itu? Tanpa membicarakan cincin jiwanya yang lain Cincin jiwanya yang pertama adalah cincin jiwa sejuta tahun Serta kekuatan spiritualnya telah mengalami banyak evolusi Dan berada di ranah konkret, inmaterial Selanjutnya, dia pekerja sama dengan Wang Tong Erdalam serangan ini bagaimana? Dia bisa dengan mudah terguncang Kesadaran long outian masih jelas Tetapi hanya ada satu pikiran di dalam hatinya Semuanya sudah berakhir Palu kaisar surgawi menjulang di atas Dia tidak lagi memiliki jiwa belah diri untuk melindunginya Dan es pamuka setelah menginvasi sum-sum tulangnya Meskipun efek korosif, intense golden root Berambat dengan panik tubuhnya yang terluka Dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk melawan semuanya juga Dia dalam kondisi puncaknya Tapi sekarang Dia bisa mendengar suara wena dengan sangat jelas di kepalanya Namun, hanya ada kesedihan di hatinya Ledakan bergema Lantai bergetar Dan terus bergetar Palu kaisar surgawi Terlalu merusak Efek palu yang membatu langsung menelan semuanya dalam jarak 20 meter darinya Dan Seluruh arena menjadi dunia es dan salju Tanpa terkecuali Yang diperbaiki oleh Dolo Zhengzan Tidak! Wena mencerit Long outian bukan hanya individu terkuah Di antara semua orang di generasi muda sekte tubuh Dia juga kekasihnya Yang sangat dia cintai Dan juga tunangannya Kini Putri Wena Benar-benar kehilangan semangat hidupnya Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk Jangan sedih Jangan bimbang Apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu